Salam Pramuka, kali ini kita berada di lokasi persiapan upacara hari ulang tahun Pramuka ke-2. Punya tenagaan, organisasi, saat ini tanaman agi akan diadakan upacara hari ulang tahun Pramuka yang ke-62. Panitia lagi-lagi agar kembali berkabat ke sungguh-sungguh, sekarang Panitia Putra. Panitia Putra, hari-hari lagi. Oke, saat ini akan diadakan upacara hari ulang tahun Pramuka ke-62. Yang berabat di depannya Iqbal. Mohamad, ini dia sementeranya mengatur upacara sepanjang ini. Nah, kita bisa lihat yang ada di... Ya, baik, peserta buah jarah, saya akan berlari. Berlari, para Mabikus, Bina Dantri, Mabiran, dan para... Putra yang mana? Lari putra yang lari. Serta putra. Lari semua, lari-lari. Ada dari... Peribika, Rulauk. Peserta putra. Putri juga. Ya, mari selesai barisan seperti tadi pasul lagi. Semua sekarang ini kepala. Sekarang. Oke, oke. Sekarang... Tidak maa, sepa segaran petician. Saga? Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! 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 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan kemerdekaan Indonesia telah sampai dah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu garbang kemerdekaan negara Indonesia. Yang berbahagia dengan berbahagia dengan terima kasih telah menonton! Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya Kemudian daripada itu untuk membantu suatu pemerintah negara Indonesia Yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpadara Indonesia Dan untuk memajukan kesejahteraan umum Mencadaskan kehidupan bangsa Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan Perdamaian abadi dan keadilan sosial Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu Dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia Yang berkedol dan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang maesah Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Serta dengan mewujudkan satu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pancasila Satu, ketuhanan yang mahasah Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga, persatuan Indonesia Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Desa Dharma Prangka Satu, takkuah pertuhan yang mahasah Dua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia Tiga, patriot yang saban dan desatria Empat, batu dan suka bermusyawarat Lima, rela menolong dan tambah Enam, rajin, terampil dan gembira Tujuh, hebat, cermat dan bersahaja Lapan, disiplin, berani dan setia Sembilan, bertanggungjawab dan dapat dipercaya Sepuluh, suci dalam pikiran, berkatan dan perbuatan Pengucapan telah dilaksanakan Laporan selesai Kembali ke tempat Siap, kembali ke tempat Duruskan Durus Kepada pembina upacara Permat, gerak Gerak, gerak Balik, kanan Gerak Empat langkah, kesamping, kiri Jalan Terima kasih 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 Assalamualaikum Terima kasih 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 Semangat gerakan pramuka untuk meningkatkan sumber daya manusia yang lebih profesional Mencermati sumber daya manusia kita yang ada sekarang Masih jauh dari yang kita harapkan Di samping itu, wawasan kebangsaan juga menjadi sangat penting Agar nilai-nilai kebangsaan kita tidak luntur Tetap menenamkan nasionalisme, cinta tanah air dan semangat bela negara Terlebih sekarang akan menghadapi tahun politik Kiranya persatuan dan kesatuan gerakan pramuka harus tetap solid Dan menjadi garda terdepan untuk merajut persatuan dan kesatuan Harus diakui jumlah sumber daya manusia yang ada di gerakan pramuka Khususnya para pembina pramuka dan pelatih pembina pramuka jumlahnya masih sangat terbatas Oleh sebab itu, peningkatan jumlah dan kualitas pembina serta pelatih pembina pramuka harus tetap ditingkatkan Berkaitan dengan hal tersebut, kuartir nasional juga telah menaruh perhatian pada peningkatan kualitas Khusus-khus depan pramuka dimanapun berada Untuk itu, saya berharap bahwa kuartir di semua tingkatan harus dapat turut membantu meningkatkan kualitas khusus depan yang berada di wilayah masing-masing Kakak-kakak dan adik-adik yang saya banggakan Pada tahun ini, kita akan melaksanakan sejumlah kegiatan nasional Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya Rai Muna Nasional Perkemahan Bakti Satuan Karya Pertisaka Bakti Husada Tingkat Nasional Musyawarah Prabuka Penegak dan Pendega Dan Musyawarah Nasional Pramuka Yang akan dilaksanakan di Banda Aceh Provinsi Aceh Marilah kita bersama-sama untuk mendukung serta menyukseskan kegiatan-kegiatan tersebut Saya berharap Kiranya kakak-kakak dan adik-adik Turut mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan nasional tersebut Khusus kerja dengan muspak penitra dan lunas gerakan Pramuka Saya berharap Agar kuartir daerah tidak sekedar memperhatikan Soal pemilihan ketua JKN dan ketua Kuarna saja Melainkan ikut membahas rencana strategis Rencana kerja dan program kerja gerakan Pramuka Untuk lima tahun ke depan Pemilihan ketua JKN dan ketua Kuarna Jangan dijadikan ajang seperti ajang kaitan yang penting Jangan dijadikan seperti pemilihan dalam kaitan politik praktis Justru kita hendaknya tetap mengutamakan persahabatan dan persadaran Sesuai dengan kode kehormatan kita Yaitu Trisatya dan Dasar Dharma Pramuka Ingatlah bahwa sesungguhnya kita semua adalah bersaudara Dan apabila terdapat masalah Pendaklah cukup diselesaikan antara kita sendiri Sementara itu terkait dengan rencana strategis Rencana kerja dan program kerja Saya meminta perhatian kakak-kakak Semua agar dapat untuk membahasnya dengan sebaik mungkin Untuk dimaksudkan agar jalannya aktivitas gerakan Pramuka Untuk lima tahun ke depan Dapat semakin eksis dan optimal Kakak-kakak dan adik-adik yang saya hormati Saat ini kuartir nasional gerakan Pramuka Juga sedang berupaya memperbaiki undang-undang nomor 12 tahun 2010 Tentang gerakan Pramuka Dan membangun sistem aplikasi Yang mengarah kepada era digitalisasi Agar gerakan Pramuka tidak tertinggal Serta dapat mengikuti perkembangan saman Tentu harapan kita akan melalui perbaikan undang-undang Dan teknologi informasi akan dapat menjadi gerakan Pramuka Semakin berdaya Pramuka dan menang-undang Sebelum mengakhiri tanggungan ini Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden dan Wasis Presiden RI Selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Dan masih Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka Sarangan Ketua Kabupaten Indonesia Maju Panglima TNI, Kapolins Semua pejabat negara di Ketua Ketua Para Bumat Uru, Kepali Kota, Merapi dan Tama Sebagai Ketua Majelis Pembimbing Daerah Ketua Majelis Pembimbing Kabupaten Majelis Pembimbing Ramping Para pembinaan di depan dimana saja Dan semua pihak yang telah terus serta membantu pengembangan gerakan Pramuka Dapat lebih baik dan maju Bisa kepada para Ketua Wakil Ketua dan anggota Majelis Pembimbing di semua tempatan Saya berharap Kiranya terus dapat memberikan bimbingan dan bantuan Baik secara material Maka material Dan akan kemajutan berat Hai guys Macam peningan saya Saya tanggupan Ketua ini Ketua terima kasih kepada para Allah Ketua Yang mendukung pendidikan gerakan Pramuka yang kita cintai Demikian akhir sambutan ini Sekali lagi saya mengucapkan Selamat Hari Pramuka ke-62 Tahun 2023 Semoga gerakan Pramuka semakin jaya dan sukses Dirgahayu gerakan Pramuka ke-62 Satu Pramuka untuk satu Indonesia Jayalah Pramuka Jayalah Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jakarta 14 Agustus 2023 Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Ucapkan tanda Komjenual Punawirawan Batradis Budi Watesi Jangan lupa untuk menanggung jawab selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kepada pembina upacara terima kasih 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 Kepada pelimpi upacara